Terima kasih. Pada tahun 1989, saya masuk ke sebuah pondok pesantren mendalami ilmu syariat Islam. Kemudian pada tahun 1992, saya pindah di pondok Torekoh untuk memperdalam ilmu kerohanian. Terus tahun 1996, saya memperdalam ilmu kegaiban di salah satu pulau yang dikenal cukup rawan dan menyeramkan. Akhirnya pada tahun 1997, saya mendapat tugas mengembang misi untuk menciarkan agama Islam. Dan waktu itulah kami berambisi sekali untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Kenapa sasaran kami tertuju kepada orang-orang Kristen? Sebab yang pertama, agama Kristen merupakan ancaman yang sangat membahayakan bagi kehidupan generasi Islam yang akan datang. Yang kedua, ajaran agama Kristen merupakan lawan bebuyutan yang terang-terangan bertentangan dan menjungkir balikan akidah iman orang Islam yang berasaskan ketauhitan atau keisyahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanakah letak pertentangan dan dimanakah letak kontradiksi pernyataan iman orang Islam dan iman orang Kristen? Saya ajak saudara-saudari yang terkasih untuk bersama-sama saya membaca dan membuka kitab Al-Quran supaya saya tidak dituding asal bunyi atau asbun. Pertentangan yang pertama, masalah dogma trinitas atau tritunggal, yaitu Allah Bapak, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hal ini dikecam keras oleh Al-Quran. Lekot kafarol adzina kolu inna loha salisu salasa wa ma min ilahin ila ilahum wakid. Yang artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-7-3. Dengan demikian, disebut kafir kalau ada orang yang mengatakan Allah itu tiga. Saat iman orang Islam menegaskan bahwa Allah itu Esa. Ulhuallahu akhadu' Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Pertentangan yang kedua. Agama Islam menegaskan bahwa Allah itu mempunyai anak yang disebut dengan istilah anak Allah. Hal ini disangkal keras oleh Al-Quran. Lam yalitu' walam yulatu' Dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Quran Surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga disambung dengan ayat berikut ini. Tuhan tidak beristri dan Tuhan tidak beranak. Quran Surat Al-Zin ayat yang ketiga. Pertentangan yang ketiga. Kristen menekankan bahwa Isya Al-Masih itu Allah atau Tuhan. Inilah yang sangat ditolak oleh seluruh lapisan umat Islam dari gulungan orang yang paling awam sampai ke tingkat gulungan orang cendikiawan. Sebab hal itu sangat dikecam oleh Al-Quran dengan keras dan tegas. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan. Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ketujuh dua. Pertentangan yang keempat. Orang Kristen mengimani dan mempercayai bahwa Yesus atau Isa itu mati dibunuh. Hal ini juga disanggah dengan tegas oleh Al-Quran. Yang artinya demikian. Dan karena ucapan mereka. Mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isya Putra Maryam. Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham. Pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat Anissa ayat yang ke-157. Pertentangan yang berikutnya yaitu yang ke-5. Kitab orang Kristen yang dipegang sekarang sudah tidak suci atau asli lagi. Karena sudah disembunyikan dan dirubah dengan pernyataan ayat Al-Quran. Ya ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami. Menjelaskan kepadamu banyak dari sisi Al-Kitab yang kamu sembunyikan. Dan dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu. Cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-15. Yang disambung dengan ayat berikut ini. Yang artinya. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segulungan dari mereka mendengar firman Allah. Lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Sedang mereka mengataui. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-75. Dengan pernyataan ayat-ayat yang sudah saya ucapkan tadi. Dengan dukungan penjelasan Injil Bernabas. Yang pada waktu itu saya baca sebagai rujukan. Di mana kesimpulan penjelasan Injil Bernabas mengatakan bahwa. Yang disebut atau dikatakan Mesias yaitu penyelamat. Itu adalah kanjeng Nabi Besar Muhammad SAW. Melihat data-data yang cukup akurat dan kuat. Maka dengan demikian. Orang Kristen telah distempel dengan label atau dicap. Dengan sebutan orang kafir. Mulai dari semua penjelasan pernyataan tadi. Serta dengan sebuah pegangan keyakinan Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 19. Yang demikian bunyinya. Inna dina ingdallahi islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah islam. Dengan kata lain. Hanya agama islam yang diredoi Allah. Hanya agama islam yang dibenarkan Allah. Maka semua agama selain islam tidak benar. Dengan demikian semua pengikut agama selain islam orangnya disebut kafir. Melihat kenyataan seperti itulah. Saya merasa kasihan terhadap orang-orang yang memegang keyakinan ajaran iman kekristenan. Yang menyembah Nabi Isa Al-Masih sebagai Allah yang maha pengasih. Allah yang maha pengampun dosa. Allah yang menyelamatkan umat manusia. Padahal ajaran agama islam mengatakan. Allah itu muhola patuhu lil khawatisi. Yaitu wujudnya tidak serupa dengan makhluknya. Mengapa Isa Al-Masih dianggap sebagai Allah yang kelihatan. Sangat menghirankan. Sepeduh itukah semua orang Kristen. Begitu buta mata hati rohani semua umat Kristen di dunia ini. Sungguh kasihan benar kalau orang Kristen semua nanti mati dimasukkan ke penjara api neraka Jahanam. Maka dari itu saya berambisi sekali untuk menjelaskan keimanan islam kepada orang-orang Kristen. Supaya tidak menyimpang jauh imannya. Tetapi ketika saya membaca sebuah majalah rohani orang Kristen. Di situ saya temukan penjelasan seorang pendeta yang mengurekan tentang keisaan Tuhan yang diambil dari ulangan 6 ayat yang keempat yang demikian bunyinya. Yang artinya dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Demikian waktu itu saya baca. Ternyata orang Kristen sendiri tidak mengimani bahwa Allah itu tega. Tidak seperti yang saya bayangkan selama itu. Jadi sebelum saya pergi untuk mengislamkan orang Kristen. Saya memutuskan terlebih dahulu untuk memperlajari tentang iman orang Kristen yang sebenarnya. Di awal tahun 1997 itulah. Secepatnya saya melangkah keluar rumah. Berangkat menuju ke salah satu daerah Jawa Tengah untuk syiar agama Islam. Dengan sasaran langsung terjun campur dan berbaur ke rumah orang Kristen. Untuk mendialokkan keyakinan, keimanan, dan kebenaran ilahi yang hakiki. Setiap hari saya beradu argumentasi bahkan sampai berbulan-bulan saya perdebatkan dengan orang-orang Kristen yang sudah belajar di meja teologi. Maupun yang sudah menyandang gelar STH sampai MPH. Tapi tak satupun orang Kristen pada waktu itu yang sanggup menyanggah dan menggoyahkan keyakinan Islam saya. Bahkan seringkali saya serang dengan bermacam-macam pertanyaan yang membuat mereka geliputan dan keteteran. Di dalam memberikan jawaban yang selalu berputar-putar dan sangat menyimpang dari sasaran kebenaran yang semakin membingungkan pikiran saya. Namun, sampai suatu hari saat saya habis sholat duhur, saya memonitor dan memantau dari kejauhan jalannya ibadah orang-orang Kristen. Saya berpikir lucu, aneh, sangat menggelikan pakai nyanyian-nyanyian, tepuk tangan, dan tangis-tangisan. Saya malah dibuat bertambah kebingungan, bercampur kehiranan dan penasaran. Setelah tangisnya pada rada, semua orang bergiliran mengucap syukur dengan suara yang keras. Di situ sungguh-sungguh saya perhatikan atas semua yang diucapkan dan kedengaran di dalam telinga saya, semua lafal kata yang diucapkan sama. Seingat saya demikian kata-kata bunyinya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kata-kata inilah yang terus terngiang-ngiang siang dan malam di dalam telinga saya. Akhirnya menjadi bahan perenungan untuk pertimbangan dan perhatian. Di dalam perenungan, saya menemukan sebuah kesimpulan bahwa semua orang Kristen sudah menerima anugerah keselamatan. Sedangkan saya masih terus berdoa siang dan malam, minta-minta untuk diberi keselamatan. Ya Tuhan, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari azab atau siksa neraka jahannam. Di samping itu, saya juga mendoakan kanjeng Nabi Muhammad serta keluarganya supaya diselamatkan. Allahumma shali ala shahidina Muhammad wa ala alishahidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada junjungan kanjeng Nabi Besar Muhammad SAW. Dan selamatkan juga kepada seluruh keluarga kanjeng Nabi Muhammad. Dari situ, saya bertambah semangat untuk mengkaji lebih dalam pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas. Yang saya bacakan langsung saja, surat Al-Fatihahnya demikian bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumitin. Iyaka na'budu ayyaka nasda'in ihdina surat al-mustaqim. Surat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghubuti alayhim. Walabbulin. Itu bunyi Al-Fatihah. Demikian bunyi surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-audhu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syaril waswasil khonnas. Alladhi waswisu fisur turin nasi min aljinnati wannas. Itu bunyi surat Anas. Nah, perlu saudara ketahui. Dimana penekanan surat Al-Fatihah terotak pada ayat yang kelima dan yang keenam. Yang mana manusia diperintahkan untuk menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Supaya manusia diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah. Jalan yang lurus. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Pertolongan apakah yang saya minta ini? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dimanakah jawaban mengenai tentang permohonan atau permintaan supaya saya diberi petunjuk jalan yang lurus itu? Maka pada waktu itu saya buka-buka pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Dan akhirnya saya temukan jawaban permohonan saya mengenai tentang permintaan diberi jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengatauan tentang hari kiamat. Dan jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Itu artinya. Yaitu di dalam surat Al-Zhukruf ayat yang ke-61. Jadi jawaban yang saya mohon terletak di sini bahwa saya minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Itulah surat Al-Mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah dalam pernyataan surat Al-Zhukruf ayat yang ke-61 yang berbunyi. Ya Allah sudah memberikan jawaban kepada saya untuk memberikan petunjuk jalan yang lurus. Yaitu ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Tapi yang menjadikan suatu perenungan dan menjadikan suatu penekanan untuk saya pertimbangkan dalam pernyataan ayat ini. Yaitu kata-kata Dan sesungguhnya Isya itu benar-benar memberikan pengatuan tentang hari kiamat. Sungguh ini menjadikan suatu perenungan bagi saya. Siapa sebenarnya Isya itu menurut laporan Al-Quran diterangkan bahwa Isya itu benar-benar memberi pengatuan tentang hari kiamat. Padahal kalau menurut pernyataan surat Al-Lukman ayat yang ke-34 demikian bunyinya. Inna allaha indahu ilmu lisya'at wa nudadzilu khais. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengatuan hari kiamat itu. Dengan kata lain bahwa pengatuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang mengataui. Dengan lain kata hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi mengapa Isya juga mengataui tentang hari kiamat. Pada saat itu saya bertanya-tanya. Lalu siapakah sebenarnya sosok manusia yang bernama Isya Al-Masih itu? Akhirnya terus saya buka-buka ayat Al-Quran. Sebenarnya siapa Isya Al-Masih itu? Dan akhirnya saya temukan jawabannya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-45 yang demikian bunyinya. Iskolatil malaikatuh ketika malaikat berkata. Berkata kepada siapa? Ya Maryam, hai Maryam. Apa perkataannya malaikat ini kepada Maryam? Innallaha yubasyiruki. Sesungguhnya Allah memberikan kegembiraan. Kegembiraan dalam apa yang diberikan kepada Allah ini? Bi kalimati minhus. Dengan kalimat yang darinya. Minhus muhul masyikhu Isya benu Maryamah. Namanya Al-Masih Isya Putra Maryam. Wah, ini merupakan suatu perenungan tersendiri pada waktu itu. Dimana kalau saudara ketahui dan saya jelaskan bahwa yang menurut laporan malaikat ini memberikan pernyataan bahwa Maria diberi kabar kegembiraan oleh Allah. Dan apa bentuk kegembiraan itu? Yaitu bi kalimatin. Yaitu dengan kalam, dengan firman atau dengan sabdanya Allah itu. Dengan kata lain bahwa Maria ini mendapat kabar gembira berupa kalamnya Allah. Maka saya renungkan pada waktu itu. Kalau begitu yang dikandung Maria itu adalah kalamnya Allah. Firmanya Allah. Maka dengan kata lain bahwa kalam yang ada di dalam kuo garbo maupun di dalam kandungan Maria yang menjadi manusia. Lahir itulah yang disebut sebagai mesias atau penyelamat. Dengan kata lain saya jelaskan sekalian bahwa kalam yang menjilma menjadi manusia atau kalam yang menjadi manusia itu melakukan karya penyelamatan maka dia disebut Al-Masih. Karena dia sebagai penyelamat maka dia disebut dengan kata lain terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah yang saya renungkan pada waktu itu. Akhirnya saya terus bertanya-tanya. Sebenarnya siapakah Isa ini? Kalau menurut keterangan dan menurut pengakuan setiap orang percaya maupun orang yang beragama apa saja bahwa hanya Allah lah. Yang mempunyai kedudukan kehormatan tertinggi di dunia dan di akhirat. Orang yang mempunyai kekuasaan terkemuka di dunia dan di akhirat itu hanya Allah. Tetapi kenapa Isa ini dinyatakan dan dilaporkan serta disaksikan bahwa Isa itu punya kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat. Padahal menurut pernyataan ayat Al-Quran yang jumlahnya ribuan itu. Tidak ada seorang nabi pun atau rasul pun bahkan sampai malaikat pun dinyatakan oleh Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat. Kecuali hanya Isa Al-Masih Putra Maryam. Siapakah sepenuhnya Isa ini? Akhirnya saya buka-buka terus dan akhirnya saya temukan jawabannya di dalam surat An-Nisa ayat 171 yang saya ambil poinnya saja. Yang artinya sesungguhnya Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Di sini ada kata-kata sesungguhnya Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah utusan Allah. Pengertian utusan Allah setelah saya renungkan dengan penerangan firman Tuhan. Maka kata utusan ini adalah kalam yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia melakukan karya penyelamatan, menyelamatkan umat manusia. Maka itu disebut istilah utusan. Maka dengan kata lain bahwa firman yang menjadi manusia melakukan karya penyelamatan atau penembusan atau pembebasan supaya manusia itu tidak masuk neraka. Maka dia disebut utusan Allah. Dengan kata lain bahwa pribadi sosok uknum Isa Al-Masih itulah yang dijadikan alat oleh Allah untuk melakukan karya penyelamatan. Maka dengan demikian Isa disebut utusan Allah. Dan di situ diterangkan juga bahwa dia adalah kalamnya atau kalimat Allah dan roh dari Allah itu sendiri. Maka kalau kita renungkan dengan dalam-dalam bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam kandungan Maryam itu adalah rahnya Allah atau kalamnya Allah. Jadi bukan hasil hubungan dari siapapun melainkan langsung dinyatakan oleh Al-Quran bahwa Isa itu adalah kalamnya Allah dan rahnya Allah. Kalau kita lihat lebih dalam bahwa semua manusia mulai dari Adam dan sampai sekarang dan seterusnya bahwa semuanya itu dijadikan dari tanah atau bahasa Arabnya syol-syol. Maka lain dengan pernyataan Al-Quran mengenai tentang Isa Al-Masih ini yaitu terjadi atau muncul dengan pernyataan kalam maupun rohnya Allah. Maka dengan demikian terus saya renungkan lebih dalam. Dari situ bisa saya simpulkan bahwa ayat di atas tadi yang saya bacakan menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu utusan Allah. Isa Al-Masih itu firman Allah. Isa Al-Masih itu rah Allah. Ayat itu juga didukung hadis Syokheh Bukhari nomor 1496 dan hadis Anas bin Ma'liq halaman 72 yang demikian bunyinya. Isa itu sesungguhnya rah Allah dan kalam Allah. Wah, Isa itu adalah rah Allah dan kalam Allah. Ini merupakan suatu kesaksian seseorang yang tidak bisa diragukan karena yang bersaksi, yang menyatakan dan menerangkan ini adalah kanjang Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Oleh sebab itu terus saya renung-renungkan. Dan di samping itu saya juga membaca pernyataan hadis Syokheh Muslim dan hadis Syokheh Bukhari yang mengatakan demikian. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad. Sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi Hakkama Muxiton, akan menjadi hakim yang tegak atau hakim yang adil atau hakim yang lurus. Yaitu bisa saudara baca di hadis Syokheh Muslim nomor 127 atau hadis Syokheh Bukhari nomor 1090. Kembali timbul sebuah pertanyaan lagi di dalam hati saya pada waktu itu. Siapakah sebenarnya Isya Al-Masih itu? Karena kalau menurut pernyataan di dalam Al-Quran bahwa Allah itulah hakim yang seadil-adilnya. Mengapa Isya Al-Masih dinyatakan dan disaksikan baik itu Al-Quran maupun Kanjeng Nabi Muhammad sendiri sebagai hakim yang seadil-adilnya. Dengan demikian kalau kita renungkan tidak ada seorang Nabi, Rasul bahkan Malekat pun yang dinyatakan oleh Al-Quran maupun disaksikan oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang adil kecuali Isya Al-Masih Putra Maryam. Ya kalau kita renungkan dan kita hayati dari awal sampai akhir bahwa Isya Al-Masih itu adalah rah Allah, kalam Allah, Isya Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, Isya Al-Masih itu adalah hakim yang adil. Dan Isya Al-Masih itu mengataui tentang hari kiamat. Memang semua itu sudah jelas tetapi saya tetap belum mau mempercayai dan mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mengapa? Karena masalah keyakinan, kepercayaan, dan keimanan tidak segampang orang membalikkan telapak tangan langsung terima dan diaminkan. Atau tidak semudah orang yang beli jajan di pinggir jalan langsung ditelan jadi kenyang. Tetapi ini masalah hati nurani yang suci. Maka membutuhkan pencerahan, penerangan sang ilahi yang mahasuci. Supaya hati nurani ini dapat mengambil suatu keputusan untuk menyatakan keberanian tentang kebenaran yang datang dari Tuhan, pencipta, dan penguasa semesta alam. Maka untuk mendukung dan memperkuat semuanya itu, saya langsung terus untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Yang berkaitan dengan kesaksian dan pengakuan mengenai pernyataan tentang Isya Al-Masih itu. Inilah data-data yang sudah saya kumpulkan dari pernyataan Al-Quran. Quran surat 19 ayat 19. Di sana dikatakan, Isya Al-Masih seorang anak laki-laki yang suci. Quran 19 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, Isya Al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan. Quran surat 3 ayat yang ke-46 dan Quran surat 5 ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, dan ayat yang ke-110. Di sana dikatakan, Isya Al-Masih semasa dalam buwean dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia. Quran surat 19 ayat yang ke-31. Di sana dilaporkan, Isya Al-Masih seorang yang diberkati Allah di mana saja berada. Quran surat 3 ayat yang ke-49 dan Quran surat 5 ayat yang ke-110. Di sana diterangkan bahwa Isya membuat burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit copa atau lepra atau kusta, dan menghidupkan orang mati. Wah ini luar biasa, perlu saudara renungkan. Dan data berikutnya, Quran surat 3 ayat yang ke-45, Isya adalah kalam Allah terkemuka di dunia dan di akhirat. Quran surat 4 ayat 171, Isya Al-Masih utusan Allah, kalam Allah dan rah Allah. Quran surat 21 ayat yang ke-91, dikatakan, Isya dan ibunya dijadikan tanda yang besar bagi semesta alam. Dan data-data khatis yang saya kumpulkan yaitu, hadis Soheh Bukhari nomor 1496. Di sana diterangkan, Isya itu utusan Allah, kalam Allah, rah Allah. Hadis Soheh Bukhari nomor 1090, di sana dikatakan, Isya akan turun menjadi hakim yang adil. Hadis Anas bin Malik, halaman 72, di sana dikatakan, Isya rah Allah dan kalam Allah. Hadis Soheh Muslim, jilid 1, halaman yang ke-74, di sana dikatakan, Isya adalah Imam Mahdi dan hakim yang adil. Hadis Ibn Majah, di sana melaporkan, tidak ada Imam Mahdi selain Isya Putra Maryam. Dengan bahasa Arab, La Mahdiya Ila Isya Banu Maryamah, itu bahasa Arabnya. Dengan dukungan dan pernyataan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis, perasaan saya seperti disinari dengan pancaran terang kebenaran untuk terus melangkah menuju jalan keselamatan. Tetapi, ada satu hal yang membuat saya berat melangkah untuk berjalan terus menuju ke puncak keputusan. Apa itu? Yaitu masalah amal yang selama ini sudah saya kumpulkan sejak dari awal dengan jerih payah ibarat yang melelahkan dan memakan kurun waktu yang cukup panjang. Sebab, menurut ajaran agama Islam, apabila orang itu sudah murtad atau keluar dari agama Islam, segala amal ibadahnya akan musnah terhapus. Padahal, bekal untuk menuju kehidupan kekal harus disertai dengan banyak amal. Dari sini saya kembali dihantui perasaan takut, khawatir, keraguan, kebimbangan, dan kebingungan. Saya lantas terus kembali buka-buka kitab khadis maupun kitab Al-Quran. Pada saat saya membuka khadis sokeh Muslim, ada suatu pernyataan khadis yang menjelaskan tentang masalah amal yang demikian bunyinya. Yang artinya, dari Jabir radiyallahu anhu katanya, Dia mendengar Nabi SAW bersabda, Bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga atau melepaskannya dari neraka. Termasuk juga aku, kata kanjang Nabi. Lantas bagaimana? Illa birahmatim minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Khadis sokeh Muslim, nomor 2412 sampai 2414. Dengan kata lain, saya simpulkan bahwa khadis tadi menerangkan bahwa seseorang itu masuk neraka atau masuk surga bukan ditentukan oleh amal. Melainkan illa birahmatim minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Dan Al-Quran pun juga menyatakan dengan jelas, yaitu Quran surat 44, ayat yang ke-40 sampai ke-42, yang demikian bunyinya. Sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Dilanjutkan ayat berikutnya. Yang artinya, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun. Dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Dan dilanjutkan ayat berikutnya. Yang artinya, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya dialah yang maha perkasa laki maha penyayang. Nah, kesimpulan dari Quran surat ad-Duhan, ayat yang ke-40 sampai ke-42, menyatakan. Pada hari keputusan atau hari penghakiman atau hari pengadilan, tak seorang pun kerabat dekat yang bisa memberi manfaat atau memberikan pertolongan. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ternyata, setelah saya renungkan, menurut pernyataan Quran surat 19 ayat 21, bahwa Isa itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Allah. Yang artinya, Jibril berkata, Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskannya. Waduh, luar biasa. Akhirnya, sudah tidak saya ragukan lagi, sudah saya tidak bimbangkan lagi mengenai tentang pernyataan ayat-ayat Al-Quran maupun khatis. Yang menerangkan atau menyaksikan atau melaporkan siapakah sebenarnya Isa al-Masih itu. Maka, di tahun 1997 itu pun secepatnya saya mengambil keputusan dengan tegas menyatakan iman. Bahwa, Yesus Kristus itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Serta Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Dengan demikian, segeralah saya minta dibaptis sebagai tanda pertobatan dan pengakuan iman saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Sekarang resmilah saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Perasaan senang dan tenang selalu mengalir di dalam iman dan rohani saya. Sebab Al-Quran pun juga mengakui Yang artinya, Ini saya renungkan bahwa pengikutnya Isa itu menurut laporan dan keterangan Al-Quran surat Al-Impran ayat yang ke-55. Memberikan pernyataan bahwa pengikut Isa Al-Masih itu diberi kedudukan dan status kehormatan di atas orang-orang kafir. Atau dengan kata lain, di atas orang-orang yang tidak percaya. Dengan demikian, pengikut Nabi Isa, pengikut Isa Al-Masih, itu menurut laporan Al-Quran tadi, bahwa pengikutnya dimulyakan, ditinggikan kedudukannya di atas orang-orang kafir. Jelas dan singkatnya bahwa pengikut Isa Al-Masih itu dimulyakan di atas orang-orang yang tidak percaya. Sampai kapankah pernyataan ini? Menurut ayat berikutnya dijelaskan. Ila yaumil kiamah sampai hari kiamat. Jadi perlu saudara ketahui bahwa sampai saat ini belum terjadi hari kiamat. Maka dengan demikian, siapa saja yang mau percaya dan mau menjadi pengikut Isa Al-Masih, dinyatakan oleh Al-Quran, dimulyakan di atas orang-orang kafir. Maka dengan pernyataan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan hadis itu, iman saya sebagai pengikut Yesus Kristus semakin dikuatkan dan mantap. Sebab masalah keselamatan, kalau sampai ditunda-tunda hingga ajal tiba, akibatnya akan fatal dan gagal total, sampai kekal. Sesal dan kesal tiada artinya karena sudah tidak ada jalan keluarnya. Karena itu saya cepat-cepat bertubat sebelum terlambat. Sebab Al-Quran sendiri sudah mengingatkan semua orang dengan tegas dan keras. Wa'iminkum ilawari duha kana'ala robika khatnamma g'diya. Dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Quran surat 19 ayat yang ke-71. Bisa saudara baca di dalam tafjir Al-Azhar oleh Profesor Dr. Hamka. Di sana ditegaskan dengan jelas bahwa semua orang masuk neraka. Tidak pandang bulu dia berbuat baik atau berbuat jahat. Semuanya dinyatakan masuk neraka. Nah, kenapa semua orang masuk neraka? Karena ada ayat Al-Quran yang bermunyi demikian. Yang artinya, Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa. Maka sesungguhnya baginya neraka jahat. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Yaitu Quran surat 20 ayat yang ke-74. Nah, dengan kata lain bahwa setiap orang itu kalau ada dosa menghadap Tuhan, Maka baginya adalah neraka jahat. Di sana tidak diterangkan dosa besar atau kecil, berat atau ringan. Asal manusia itu sudah berbuat dosa, Maka akibatnya adalah neraka jahat. Kalau sampai datang di hadapan Tuhan. Setelah saya pelajari di dalam Alkitab bahwa Yesus itu mati untuk menanggung dosa umat manusia. Dan di situ, setelah tiga hari bangkit kembali. Maka dengan demikian, Yesus Kristus memberikan pernyataan, Man amanah wa'atamada khalas wa ma'lam yukmiyudan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelasnya bahwa Yesus mati itu untuk menepus dosa umat manusia. Tetapi yang menjadikan suatu perenungan, Bahwa selama itu saya tidak mengakui kalau Isya atau Yesus itu mati. Namun setelah saya renungkan kembali dalam pernyataan Al-Quran, Bahwa Isya itu benar-benar lahir, Benar-benar mati, Dan benar-benar bangkit. Hal semacam ini diterangkan oleh Quran Surat Maryam, Ayat yang ke-33. Yang di sana langsung saya terjemahkan bahasa Indonesianya saja. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Maksudnya adalah Isya Al-Masih. Pada hari aku dilahirkan, yaitu pada hari Isya Al-Masih dilahirkan. Pada hari aku meninggal, yaitu pada hari Isya Al-Masih meninggal. Dan pada hari aku dibangkitkan, yaitu pada hari Isya Al-Masih dibangkitkan. Hidup kembali. Dengan kesimpulan kronologis ayat di atas, Pertama, dilahirkan atau hidup. Kedua, meninggal atau mati. Ketiga, bangkit atau keluar dari kubur. Dan keempat, hidup kembali. Alias realita kenyataan bahwa yang hidup kembali setelah mengalami kematian itu bukan setan, bukan siluman, dan bukan tipuan, melainkan benar-benar Isya. Jadi, yang jelas urut-urutannya, lahir, meninggal, bangkit, hidup kembali. Dan sekarang kita buka lagi Quran Surat Al-Imran ayat yang ke-55. Kita ambil poinnya saja. Hai Isya, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Dengan kata lain, kesimpulannya, Allah akan menyampaikan ajal atau kematian Isya. Dan Allah akan mengangkat Isya kepadanya. Jadi, di sini juga jelas urut-urutannya. Mati, diangkat. Dengan kata lain, mati dulu, baru diangkat. Jadi, dengan jelas Al-Quran menyatakan bahwa Isya itu benar-benar mati dan benar-benar diangkat. Sesuai dengan pernyataan Alkitab itu sendiri bahwa Tuhan Yesus Kristus sadar benar-benar apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami pada dirinya. Ia telah mengatakan kepada para muridnya terlebih dahulu sebelum sesuatu terjadi. Maksudnya, sebelum sesuatu itu dialami kematiannya. Menurut pernyataan Yesus Kristus, pada waktu itu mengajak para muridnya demikian katanya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Matius 20 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Singkatnya, Yesus tahu dan sadar benar, hadir dan peranya di dunia ini menjadi korban atau penepus dosa umat manusia. Dirinya itulah korban yang sesungguhnya, bukannya korban binatang seperti kambing atau domba, lembu atau sapi. Itu sudah tidak ada gunanya, tidak ada artinya sama sekali. Makanya, orang Kristen sekarang tidak perlu ikut-ikutan tata cara, upacara, penyembelian korban binatang semacam itu. Kalau ada orang Kristen sekarang masih ikut-ikutan hal semacam itu, berarti tidak menghargai dan menghormati bahkan menghina korban yang sejati Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ingat pernyataan Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan malam. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dengan demikian, percaya iman sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus, orang itu hidupnya dijamin dengan pasti masuk surga. Tidak ada istilah kata mudah-mudahan masuk surga. Kenapa demikian? Sebab Tuhan Yesus Kristus sudah membuktikan bahwa ia sekarang ada di surga. Bahwa ia sekarang berkuasa di surga. Inilah rahasia iman Kristen, korban, penyalipan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, hidup kembali imannya orang Kristen mubadir sia-sia. Sebab mengimani pribadi dan ajarannya, tapi tidak membuktikan apa-apa. Mengajar kebangkitan, tapi dia sendiri tidak bangkit. Mengajar atau menawarkan orang masuk surga, dia sendiri tidak membuktikan naik ke surga. Kalau begitu, tidak ada bedanya dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Tapi syukurlah, semuanya itu telah dibuktikan dengan nyata oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Sekarang bagaimana, apakah saudara masih tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan? Baiklah akan saya tunjukkan bukti yang bisa saudara lihat sendiri. Bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Dia berjanji dengan pasti memasukkan semua orang ke surga yang percaya dan beriman kepadanya. Dan saudara ketahui sendiri terbukti banyaknya orang bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sejak dari zaman dulu hingga sekarang. Di antara salah satu sekian banyak orang adalah saya sendiri. Mungkin saudara berpikiran dengan berbagai macam penafsiran tentang diri saya pribadi. Yah, silahkan itu sah-sah saja. Tapi perlu saudara ketahui dan saudara sadari bahwa orang-orang yang hidup di negara maju dan orang-orang yang hidup di negara modern itu adalah orang-orang yang ilmu pengatuannya tinggi. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang terhormat dan orang-orang yang terpandang. Tapi, mengapa mereka semua itu mau percaya menyembah Yesus Kristus? Jawabnya sudah pasti jelas. Mereka itu semua tahu benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat seluruh umat manusia. Makanya mereka semua itu yang imannya sungguh-sungguh tidak akan pernah bisa digeser oleh keyakinan iman agama apapun. Sebab mereka semua mengataui dan sadar benar bahwa hanya satu sosok pribadi saja yang bisa menyelamatkan orang dari siksa neraka. Yaitu sosok pribadi yang berkuasa di surga dan di bumi. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi, Tuhan Yesus Kristus itu bukan milik orang yang beragama Kristen saja. Melainkan milik semua umat manusia yang percaya kepadanya. Bagaimana kalau ada orang yang nekat tetap tidak mau percaya apakah orang itu akan selamat? Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus menjawab dengan tegas, Siapa yang beriman dan dibaptis selamat dan siapa yang tidak percaya dihukum. Markus 16 ayat yang ke-16 Jadi, masuk surga atau masuk neraka bukan berdasarkan orang itu sudah berbuat baik. Melainkan tindakan dan tanggapan iman seseorang itu kepada sosok pribadi yang berkuasa di surga dan di bumi. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus terus mengingatkan kepada semua orang dengan menyatakan yang jelas. Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Yaitu kamu akan binasa dalam neraka karena keangkuan dan kesombonganmu. Yaitu tidak mau percaya kepadaku. Jika kamu tetap tidak percaya bahwa aku adalah dia, yaitu penyelamat seluruh umat manusia. Maka kamu akan tetap dimasukkan ke dalam neraka. Keterangan itu bisa saudara baca sendiri di dalam kitab Injil Yohanes Pasal yang ke-8. Dengan demikian, kalau kita mau renungkan lebih dalam nasib seseorang bergantung kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Orang itu mau menanggapi atau menolak, mau mengimani atau tidak, silahkan memilih monggo kerso, tidak ada paksaan. Memang Tuhan itu maha kuasa. Tetapi kuasanya tidak untuk memaksa siapa saja sebelum saatnya tiba. Akan tapi, kalau saatnya sudah tiba, saudara tidak akan bisa lepas atau lolos. Dari pengadilan dan penghakiman maupun penghukumannya. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan nafas dikadung badan, marilah secepatnya ambil keputusan bertubat datang beriman menerima kasih karunia keselamatan yang dianugerahkan. Bagi setiap orang yang mau menerima dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Perlu saudara ketahui dan sadari lebih dalam lagi, bahwa setan tidak akan tinggal diam kalau ada orang yang datang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setan paling tidak senang kalau ada orang yang mengakui, mengimani dan menyebut Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebab, bagi setan merupakan kegagalan yang sangat fatal untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya orang untuk menemani setan di tempat neraka jahannam. Ya, kalau ada pemikiran di dalam benak hati saudara bahwa saya adalah orang yang tersesat dan menyesatkan banyak orang karena mengajak beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terbukti nanti bahwa Yesus Kristus itu bukan benar-benar Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Maka saya adalah orang yang nanti siap pertama kali dilempar ke dalam lautan api neraka. Saya adalah orang yang siap dimasukkan ke dalam neraka jahannam lebih dahuluan. Tetapi, kalau saudara tetap nekat tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya terserah. Tidak masalah, itu hak saudara semua untuk menolak atau menerima. Akan tetapi tunjukkan bukti keberanian dan ketidakpercayaan saudara terhadap Tuhan Yesus Kristus. Katakan secara langsung ucapan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Hai Yesus Kristus yang disembah oleh semua orang Kristen. Jika benar engkau adalah Tuhan, jika benar engkau berkuasa, tunjukkan kekuasaanmu di hadapanku. Ambil kesehatanku, ambil seluruh keluarga ku, ambil seluruh harta benda kekayaanku. Ambil seluruh kebahagiaanku dan ambil seluruh kehormatanku. Kalau memang saudara berani ulangi berkali-kali pernyataan ini. Saya meyakini secara pasti cepat atau lambat akan terjadi akibat peristiwa yang akan mengguncangkan kehidupan saudara. Perlu saudara ketahui dan sadari kalau terjadi sesuatu cepat-cepatlah bertobat sebelum terlambat. Yah, masalah iman bukan karena ilmu pengetahuan, bukan karena ikut-ikutan, dan juga bukan karena warisan keturunan. Tetapi iman adalah rahasia Tuhan yang dikaruniakan kepada semua orang yang mau menanggapi dan mengimaninya. Maka orang itu akan merasakan dan mengatauinya secara pribadi. Seperti kata pepatah yang mengatakan, Malam ya duqalam ya arif, barang siapa yang belum merasakan, maka orang itu belum mengatauinya. Maka untuk mengatauinya, kita harus merasakan, artinya kita harus bertindak melaksanakan iman yang sudah dikaruniakan Tuhan. Sekian kesaksian dan penjelasan dari saya, kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau semua ini jadi berkat, bersyukurlah kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus memberikan pernyataan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Dan tidak ada nama lain di bawah kolom langit ini selain nama Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan umat manusia. Maka dengan pernyataan ini secara tegas bahwa Yesus itulah Sang Juru Selamat, jadi tidak perlu didoakan supaya dia selamat. Justru dia menawarkan siapa saja yang mau percaya kepadanya, maka akan diselamatkan. Dan dijamin secara pasti karena Yesus Kristus sendiri sudah menyatakan bukti dengan konkret saat ini ada di surga. Dan hal semacam itu tidak perlu diragukan karena Al-Quran sendiri mengakui bahwa Isya Al-Masih ada di sisi hadirat Allah. Dengan kata lain bahwa Isya Al-Masih sekarang ini ada di surga. Oleh sebab itu marilah renungkan dan marilah kita benar-benar mau dan benar-benar mengimani bahwa dialah Sang Juru Selamat seluruh umat manusia. Sekarang saya ingin menjelaskan kesalahan yang sering menjadi kesalahpahaman. Yang pertama, kesalahpahaman di dalam menyikapi tentang dogma atau ajaran Trinitas Tritunggal, yaitu tentang ajaran Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Karena adanya pernyataan Al-Quran yang berkata, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Perlu diketahui ratusan tahun sebelum Al-Quran turun, orang Kristen yang Alkitabiah sudah menyalahkan paham ajaran Trinitas semacam itu. Sebab yang dikatakan Al-Quran Surat Al-Ma'idah 73 adalah paham ajaran tentang Trinitas duniawi substansi triodeis relasi biologis. Saudara bisa baca sendiri Quran Surat 6 ayat 101 dan Quran Surat 72 ayat 3. Ayat-ayat itu menyalahkan kalau Allah itu dianggap mempunyai istri lantas beranak. Quran Surat 5 ayat 75 menyatakan bahwa Isya dan ibunya itu adalah manusia biasa yang makan dan minum. Quran Surat 23 ayat 91 ayat itu menyatakan kalau ada Tuhan yang lain pasti terjadi rebutan saling mengalahkan untuk menguasai ciptaannya. Sudah saya katakan bahwa ajaran Trinitas model begitu sudah ditentang iman orang Kristen lebih duluan sebelum Al-Quran menentangnya. Sebab dokma Trinitas ketiga ilahiyah Alkitabiah adalah bapak anak roh kudus. Di mana kata bapak juga berbicara masalah Allah. Kata anak juga berbicara masalah Allah. Kata roh kudus juga berbicara masalah Allah. Jadi ketiganya tetap eksit berbicara tentang Allah. Bukan membicarakan tentang ciptaan yang dituhankan. Di mana kata bapak berbicara tentang hakikat atau ausya oknum pribadi yang wajibul wujud. Yang wajib ada keberadaannya. Kata anak bicara tentang firman Allah yang nuzul atau turun menjadi manusia. Yang melaksanakan karya keselamatan, menghapus dosa, dan membebaskan bagi orang-orang berdosa. Kata roh kudus berbicara tentang rohnya Allah. Yang berdiam di dalam diri orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin, membimbing, dan memampukan orang-orang itu supaya mentaati dan melaksanakan segala perintahnya. Apakah kalau ada orang yang beriman tentang ketiga hal semacam itu dikatakan syirik, musrik, atau kafir? Bukankah Al-Quran juga memberikan pernyataan tentang adanya Allah, tentang adanya firman Allah, dan tentang adanya roh Allah? Ingat dan catat bahwa roh Allah atau roh kudus bukanlah malaikat Jibril. Di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, malaikat Jibril tidak pernah memperkenalkan dirinya adalah roh kudus atau roh Allah. Kesimpulannya, bahwa iman semua orang Kristen sejak dulu sampai sekarang hingga yang akan datang tetap berpeduman bahwa Tuhan itu Esa. Dengan demikian, orang Kristen lebih duluan beriman dan menyembah Tuhan yang Esa daripada pernyataan Al-Quran. Yang ratusan tahun baru menyerukan pulhu Allah wa hada'at, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Quran Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Jadi pengajaran tentang bapak, anak, dan roh kudus bukanlah mengimani Allah itu jumlahnya tiga seperti aliran paganisme, penyembah beberapa berhala yang dikecam Quran Surat Al-Najm. Tetapi iman orang Kristen memberikan pengajaran yang lebih dalam tentang pernyataan keesaan Tuhan. Jelasnya, dogma Trinitas, bapak, anak, dan roh kudus mengajarkan keesaan Tuhan yang lebih dalam sehingga orang itu lebih paham mengenal Tuhan yang Esa. Karena Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya. Inilah yang disebut teologi tingkat tinggi atau ilmu ketuhanan yang sangat dalam. Sekarang pernyataan iman Kristen tentang anak Allah yang sering disalahpahamkan pengertian dan penafsirannya oleh orang Islam. Karena adanya pernyataan Al-Quran yang mengatakan, Iman orang Kristen yang alkitabiah lebih duluan menolak paham iman semacam itu. Dimana ayat-ayat Al-Quran tadi kalau saudara teliti kembali menolak pernyataan anak Allah dalam konteks jasmaniyah. Pengajaran tentang anak Allah semacam itu akan membingungkan semua orang bahkan Al-Quran sendiri ikut kehiranan dengan bertanya. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Quran Surat Al-Anam ayat 101. Jadi anggapan Al-Quran pengertian kata anak Allah adalah anak secara jasmaniyah. Yaitu anak yang lahir karena Allah itu beristri. Pernyataan semacam itu kalau ditujukan kepada iman orang Kristen salah total dan salah besar. Dimana kata anak Allah dalam alkitab bukan dalam pengertian anak secara jasmaniyah. Tetapi total non duniawiah. Juga bukan dalam arti biologis jasmani. Tetapi anak terjadi secara adikudrati maha supranatural. Yaitu kejadian seorang manusia yang asal mulanya adalah kalam Allah yang masuk di dalam rahim kandungan Maryam. Silahkan baca dan teliti lebih jeli. Quran Surat 3 ayat 45 dan Quran Surat 4 ayat 171. Isya Al-Masih itulah satu-satunya manusia di dunia yang DNA-nya atau genetikanya langsung dari zat Allah. Yaitu kalamnya Allah. Maka malaikat Jibril melaporkan bahwa dia adalah anak yang suci. Quran Surat 19 ayat 19. Padahal di dunia ini tidak ada manusia yang suci. Kalau toh ada manusia yang suci hakikatnya bukanlah suci tetapi disucikan. Jadi jelas sekali beda makna dan arti. Jelasnya bahwa Yesus Kristus itu bukan ciptaan. Bukan dicipta. Dalam hakikatnya yang adalah kalam Allah. Ratusan tahun sebelum Al-Quran turun. Kitab Injil melaporkan lebih duluan dengan pernyataannya bahwa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di dalam hakikat Allah. Dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu ada di dalam hakikat Allah. Maka firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Silahkan baca Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Jadi kalau Yesus Kristus itu disebut anak Allah. Bukan karena Allah itu mempunyai anak secara jasmani. Yang lahir dari istri Allah. Tapi firman Allah yang menjadi manusia. Itulah disebut anak Allah. Bagaimana dengan Adam? Adam manusia pertama yang dibuat atau dicipta Tuhan dari shol-shol. Yaitu bahan bakunya dari unsur tanah. Setelah itu manusia selanjutnya DNA atau genetikanya melalui pembuan dari sepirma pria dan sel telur wanita. Yang diproses dalam arahim kandungan perempuan. Kecuali manusia yang bernama Yesus Kristus yang DNA atau genetikanya langsung dari atas. Makanya Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada semua manusia. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 2-3. Oleh sebab dia bukan dari dunia ini, melainkan dari atas, maka pada waktu dia meninggal, badan wadaknya tidak tertinggal di bumi. Tepat sekali apa yang dikatakan kitab Yohanes 13 ayat yang ketiga, bahwa ia datang dari Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan. Sekarang jawaban tentang pernyataan Al-Quran yang mengatakan, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, Allah ialah Al-Masih Isa Putra Maryam. Pernyataan semacam ini kita harus tahu terlebih dahulu. Duduk permasalahan kata Allah dan kata Tuhan. Kata Allah berbicara masalah ilahiyah, hakikat atau ausya uknumnya, yaitu zat wajibul wujud, yang wajib ada keberadaannya. Sedangkan kata Tuhan berbicara masalah rububiah, yaitu kekuasaan atau kuasa sang penguasa. Jadi kalau Yesus dikatakan Allah, itu mengacu prakeberadaannya atau sebelum keberadaannya, menjadi manusia yang hakikat sebenarnya adalah firman. Karena dia itu hakikat yang sebenarnya adalah firman, maka sifatnya muhkholafatuhu lilkhawadisi, yaitu tidak serupa dengan makhluk atau ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan, lantas dia itu siapa? Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu di dalam hakikat Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat dan catat bahwa firman itu adalah Allah. Lantas pernyataan ayat berikutnya menerangkan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dan Quran surat 3 ayat 45, Quran surat 4 ayat 171, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah kalam Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW memberikan kesaksian bahwa Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalam Allah. Bisa saudara baca sendiri hadis Anas bin Malik dan hadis Sukheh Bukhari 1496. Jadi jelas sekali baik Alkitab, Al-Quran, dan hadis ketiganya menyatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa al-Masih sebelum menjadi manusia adalah kalam Allah. Sedangkan menurut kitab Injil Yohanes 1 ayat 1, Firman Allah itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 menerangkan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus disebut Allah karena dia adalah firman Allah. Sekarang kata Tuhan, Tuhan adalah kuasa atau kekuasaan sang penguasa. Seperti kalimat ini, Allahu Rabul Alamin, artinya Allah Tuhan alam semesta, atau Allah adalah penguasa alam semesta. Jadi kata Tuhan itu berasal dari kata Rab yang artinya penguasa. Sekarang hubungkan dengan pengakuan dan pernyataan Yesus Kristus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jelasnya Yesus Kristus berkata, Aku berkuasa di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran sendiri melaporkan bahwa Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Quran surat 3 ayat 45. Dan Al-Quran banyak sekali melaporkan tentang kekuasaan Isa al-Masih di antaranya. Memberitahu tentang hari kiamat, menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, menyembuhkan bermacam-macam penyakit yang parah. Dan masih banyak sekali Al-Quran melaporkan kuasa Isa yang melebih seluruh para nabi dan seluruh para rasul mana saja. Silakan saudara baca cek sendiri di dalam pernyataan ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya ribuan itu. Jadi yang disangkal Quran surat Al-Ma'idah ayat 72, wujud kemanusiaannya Isa al-Masih yaitu anak Maryam. Sebab Allah itu bukan anak Maryam. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Tepat sekali bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri juga berkata, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Jelasnya, segala sesuatu belum ada, Yesus Kristus sudah ada. Dan segala sesuatu tidak ada, Tuhan Yesus Kristus tetap ada. Karena dia itu Sang Maha Ada, Asyar Hayah, dan yang mengadakan segala sesuatu yang tidak ada, menjadi ada. Maka dia berhak disembah dan wajib disembah. Kalau tidak, malah berdosa. Sekarang masalah Alkitab yang sering dituding sudah tidak asli lagi karena sudah dirubah. Yang berdasarkan keterangan Quran surat 3 ayat 78, Quran surat 4 ayat 46, Quran surat 5 ayat 13, Quran surat 5 ayat 15, Quran surat 3 ayat 71, Quran surat 2 ayat 75, dan Quran surat 2 ayat 41 dan 42. Silahkan saudara baca dan teliti sendiri, bahwa semua yang dikecam dan disalahkan Al-Quran bukan kitabnya, melainkan orang-orangnya yang tidak setia melaksanakan ajaran Alkitab, bahkan sering mengajarkannya dengan kepalsuan dan kebohongan. Jelasnya, yang disalahkan Al-Quran bukan Alkitabnya, melainkan para pelakunya atau orang-orangnya. Sebab, semasa Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, tidak pernah mempermasalahkan Alkitab yang sudah beredar di zaman itu, dan juga tidak pernah melarang, menegur, dan mencegah siapa saja yang membaca Alkitab. Bahkan Al-Quran sendiri memerintahkan Alkitab itu dibawa dan dibaca. Quran surat 3 ayat 93. Pertanyaannya, kalau Alkitab itu sudah dirubah, mengapa Al-Quran malah menyuruh orang membawa dan membacanya? Seharusnya, kan Alkitab itu jangan dibawa dan dibaca karena sudah dirubah. Kalau Alkitab itu sudah dirubah, kenapa Allah masih menyuruh Muhammad bertanya kepada orang-orang yang membaca Alkitab? Quran surat 10 ayat 94. Logikanya, mestinya Allah harus melarang Muhammad jangan bertanya kepada mereka supaya tidak disesatkan karena kitabnya sudah dirubah. Pada saat Muhammad kembali ragu-ragu menerima Al-Quran, Allah juga menggunakan standar dasar Alkitab sebagai petunjuk dari Allah bagi Bani Israel. Quran surat 32 ayat 23. Dengan demikian, Allah masih mengakui kebenaran Alkitab secara sah. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran menerangkan bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu dibenarkan oleh Allah. Quran surat 2 ayat 41. 8, 9, 9, 1, 101, 136. Quran surat 3 ayat 3. Quran surat 4 ayat 136. Quran surat 5 ayat 43. 44, 46, 47, 48, 68. Quran surat 6 ayat 92. Quran surat 10 ayat 73. Quran surat 43 ayat 4. Dan Quran surat 26 ayat 196. Kalau Alkitab itu sudah dirubah, mengapa Allah masih tetap menyuruh Muhammad untuk mengimani Alkitab? Quran surat 29 ayat 46. Pertanyaannya, mengapa Allah masih tetap menyuruh Muhammad untuk mengimani Alkitab? Buat apa kitab yang sudah dirubah itu diimani? Bahkan Allah mengatakan kepada ahli kitab, tidak dipandang beragama sedikit pun hingga menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Quran surat 5 ayat 68. Pertanyaannya, kitab Taurat dan Injil kan sudah dirubah. Mengapa masih harus ditegakkan? Seharusnya kan Al-Quran saja yang diperintahkan untuk ditegakkan. Kalau benar Alkitab itu sudah dirubah, secara langsung mengatakan bahwa Allah tidak dapat memelihara kitab yang sudah diturunkan, karena membiarkan Alkitab yang sudah diturunkan itu dirubah orang. Ada yang berdalih dengan berkata demikian, makanya Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Pernyataan semacam itu justru menuduh Allah itu kurang bijak karena menurunkan Alkitab yang tidak sempurna. Dalam iman kekristenan, kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan mampu dan sanggup menjaga keapsan firmanya seperti yang telah difirmankan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Markus 13 ayat 31 Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8 Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus 1 ayat 25 Aku bersaksi kepada orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada keperkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Wahyu 22 ayat 18 dan 19 Jadi kesimpulannya bahwa alkitab yang kita baca ini tidak ada yang dirubah. Tetap masih asli dan murni dari segi makna dan arti. Dan alkitab yang kita baca ini pada hakikatnya tidak perlu mendapat pengakuan dan dukungan dari pernyataan Al-Quran. Karena alkitab sudah sempurna. Apa yang akan disempurnakan lagi? Kalau saya mempergunakan ayat-ayat Al-Quran disebabkan karena memberikan jawaban kesalahpahaman. Kalau tidak ada kesalahpahaman, ya saya tidak akan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Sekarang menjawab kematian Isya Al-Masih atau Yesus Kristus. Untuk membahas masalah ini, kita tidak boleh hanya mendengar informasi dari satu sisi. Sebab ini adalah kejadian fakta yang nyata. Tapi berbeda cerita antara Al-Kitab dan Al-Quran. Maka salah satunya harus ada yang membuktikan kebenarannya. Quran Surat 4 ayat 157 melaporkan bahwa Isya tidak dibunuh dan disalib. Melainkan orang yang diserupakan Isya. Tapi di sisi lain, Quran Surat 19 ayat 33 memuat pernyataan Isya yang berkata, Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi jelasnya Al-Quran melaporkan bahwa Isya itu dilahirkan, kemudian meninggal, lantas dibangkitkan, terus hidup kembali. Keterangan berikutnya Quran Surat 3 ayat 55, Allah menyatakan dengan berfirman, Hai Isya, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Jadi jelasnya Allah menyatakan kematian Isya dulu baru mengangkat Isya kepadanya. Singkatnya, Isya mati dulu baru diangkat kehadiratnya. Tapi mengapa Quran Surat 4 ayat 157 itu mengatakan bahwa Isya tidak dibunuh dan disalib. Lantas ayat 158 mengatakan, Tetapi Allah telah mengangkat Isya kepadanya, sekarang renungkan pelan-pelan. Dulu Al-Quran mengatakan Isya itu lahir, kemudian meninggal, lantas dibangkitkan, terus hidup kembali. Dan Allah sendiri menyatakan Isya itu mati dulu baru diangkat kepadanya. Tapi tiba-tiba muncul keterangan yang bertentangan bahwa Isya tidak mati, tetapi diangkat Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah membiarkan berjuta-juta orang salah paham sampai 600 tahun kemudian baru diinformasikan, Bahwa yang mati itu bukan Isya, melainkan orang lain yang diserupakan Isya. Kenapa Tuhan yang mahasuci jauh dari dusta, sifatnya berubah demikian. Membiarkan orang tertipu sampai waktu sekian panjang lamanya. Kalau yang mati itu bukan Isya, melainkan orang lain yang diserupakan Isya. Pertanyaannya, siapakah orang yang diserupakan Isya itu? Siapakah nama orang yang diserupakan Isya itu? Apakah yang mati itu tidak berkata bahwa dia bukan Isya? Dari keluarga siapakah orang yang diserupakan Isya itu? Dari asal daerah manakah orang yang diserupakan Isya itu? Apakah seluruh keluarganya tidak menerangkan bahwa yang disalib itu bukan Isya, melainkan keluarganya? Bagaimana para tetangga dan teman-temannya apa juga ikut bungkam? Taukah apa penyebabnya Isya al-Masih itu dituntut hukuman mati dengan jalan disalib? Apakah karena menciarkan atau mendakwahkan ajarannya? Oh, tidak sama sekali. Melainkan pernyataan dan pengakuannya yang mengatakan bahwa pendudukan dirinya sederajat atau sama dengan Allah. Bagi semua orang, pernyataan semacam itu dianggap menghujat Allah. Dan hukumnya harus dibunuh mati. Sekarang bagaimana keterangan dari Alkitab tentang kematian Yesus Kristus? Menurut pernyataan dari Alkitab, semua orang mengakui bahwa yang mati disalib itu benar-benar Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri mengakui bahwa dirinya telah mati, tapi hidup kembali. Kata Tuhan Yesus Kristus, Jangan takut aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Wahyu Pasal 1 ayat 17 dan 18 Coba sekarang renungkan yang bersangkutan sendiri mengakui, tapi orang lain tidak mau mengakui. Ini namanya lucu sekali. Kematian Tuhan Yesus Kristus yang sangat terpenting adalah untuk menebus, menghapus, dan mengampuni dosa umat manusia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada para murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dipunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21 Dan Tuhan Yesus kembali mengulangi lagi pernyataannya itu di hadapan para murid-muridnya, serta mengajak mereka pergi ke Yerusalem. Sabdanya, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Matius 20 ayat 18 dan 19 Setelah sampai di kota Yerusalem, saatnya tiba makan malam, ketika itu Tuhan Yesus Kristus mengambil roti dan cawan atau tempat minuman. Sambil menyodorkan makanan dan minuman, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada para muridnya, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, Sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 26-28 Kesimpulannya, bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar mati untuk mengampuni dosa orang banyak. Firman Tuhan selanjutnya menyatakan, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Rumah 10 ayat 9 dan 10 Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah para Rasul, Pasal 10 ayat 43 Dan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran, Ayat 55, Allah juga memberikan kesaksian tentang pengikut Isa Al-Masih yang demikian sebagian bunyinya. Oh luar biasa, jelas sekali bahwa Allah memberikan status kedudukan para pengikut Isa di atas orang-orang kafir, atau memberikan kedudukan kehormatan yang mulia di atas orang-orang yang tidak percaya. Sampai kapankah pernyataan itu berlaku? Ila yaumil kiamah sampai hari kiamat. Sedangkan hari kiamat sampai saat ini belum tiba. Wah, ini kesempatan yang sangat terbuka bagi siapa saja yang mau percaya. Makanya kami lihat wajah orang-orang Kristen itu pada ceria dan bahagia. Penuh kelimpaan berkat rahmat dunia akhirat. Itulah kunci rahasia bagi siapa saja yang mau percaya. Sekarang masalah kitab palsu Injil Barnabas. Yang perlu saudara ketahui terlebih dahulu, siapakah orang yang bernama Barnabas itu? Barnabas adalah seorang keturunan suku Lewi yang berasal dari puluh Siprus. Dia menggabungkan diri dengan para rasul setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Kisah para rasul 4 ayat 36 dan 37. Dengan demikian, Barnabas bukanlah salah seorang dari dua belas rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tidak pernah menulis kitab yang bernama Injil Barnabas. Lantas, siapakah yang menulis sebuah kitab palsu Injil Barnabas itu? Penulis kitab palsu Injil Barnabas adalah seorang keturunan Ismail. Dari mana bisa kita ketahui? Dari keterangan kitab palsu Injil Barnabas itu sendiri. Pasal 192 menerangkan demikian. Seluruh kitab ini aku belum dapat membacanya. Karena pejabat tinggi agama itu di dalam perpustakaannya, aku membaca, telah melarang aku. Mengatakan bahwa seorang keturunan Ismail telah menulisnya. Jelasnya demikian. Pejabat tinggi agama melarang untuk membaca kitab itu karena yang menulis kitab itu adalah seorang keturunan Ismail. Sudah jelas kita ketahui bahwa sepanjang sejarah tidak pernah ada seorang keturunan Ismail menulis kitab Injil. Dan kita ketahui bahwa kitab palsu Injil Barnabas ditulis sekitar abad ke-13 atau sekitar tahun 1300 Masai. Dari mana kita ketahui kalau ditulis sekitar tahun itu? Dari keterangan kitab palsu Injil Barnabas yang menerangkan demikian pasal 82 dan pasal 83. Bahwa tahun Yubel diperingati setiap 100 tahun sekali. Padahal tahun Yubel yang sebenarnya diperingati setiap 50 tahun sekali sesuai yang tercatat di dalam kitab Taurat Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 13. Tapi mengapa kitab palsu Injil Barnabas itu mengatakan bahwa tahun Yubel diperingati setiap 100 tahun sekali? Penulis kitab palsu Injil Barnabas telah terjebak ketidaktawanya bahwa yang mengubah peringatan tahun Yubel dari setiap 50 tahun sekali diubah menjadi setiap 100 tahun sekali adalah Paus Bonavisius VIII pada tahun 1300 Masai. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa kitab palsu Injil Barnabas ditulis setelah abad ke-13 atau sekitar tahun 1300 Masai. Kalau penulis Injil Barnabas itu adalah seorang rekan para rasul keturunan suku Lewi dari Pulau Siprus pasti sudah jelas dicatat pada abad pertama bukan dicatat pada abad ke-13. Yang perlu diteliti lebih jeli lagi bahwa penulis kitab palsu Injil Barnabas tidak memahami situasi kondisi geografi daerah setempat. Dimana pasal 20 kitab Injil palsu Barnabas menceritakan bahwa Yesus dari Galilea menuju ke darah Najaret naik perahu. Padahal semua orang di sana sudah pada tahu kalau darah Najaret itu letaknya di daratan pedalaman bukan di seberang lautan. Mana mungkin ada orang yang mau menuju ke daratan pedalaman naik perahu. Yang menjadikan perhatian sangat menghirankan di dalam kitab palsu Injil Barnabas pasal 21, merekam pengakuan setan yang menyatakan jumlah setan yang merasuk ke dalam diri orang yang kerasukan adalah 6.666 setan. Bukankah jumlah 6.666 setan jumlah bilangan yang sangat mengejutkan? Keterangan di dalam kitab palsu Injil Barnabas pasal 42, pasal 43, pasal 83, pasal 97, dan pasal 163 menerangkan bahwa Yesus menolak kalau dirinya dikatakan Mesiyah atau Al-Masih. Mesiyah atau Al-Masih yang sebenarnya adalah seorang pesuruh Allah yang bernama Muhammad. Pernyataan kitab palsu Injil Barnabas itu sangat bertentangan dengan keterangan Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah Isa Putra Maryam. Quran surat 3 ayat 45 dan Quran surat 4 ayat 171. Sekarang pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang disebut Al-Masih di dalam Al-Quran? Yang benar keterangan dari Al-Kitab palsu Injil Barnabas atau keterangan dari Al-Quran. Sebab menurut kitab palsu Injil Barnabas yang dikatakan Al-Masih adalah Muhammad. Sedangkan menurut pernyataan Al-Quran, Al-Masih itu adalah Isa Putra Maryam. Apakah keterangan kitab palsu Injil Barnabas yang tidak selaras dengan pernyataan Al-Quran itu masih tetap dipertahankan untuk dijadikan pegangan kebenaran? Sekarang masalah pernyataan Al-Quran yang mengatakan inna tina inggalohil islam. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah islam. Dengan kata lain, sesungguhnya agama yang diredoi di sisi Allah hanyalah islam. Saya katakan pernyataan itu sah dan benar untuk imannya orang-orang yang beragama islam. Tapi pertanyaannya, apakah kalau sudah beragama islam pasti masuk surga? Bagi kami orang-orang Kristen, tujuan imannya bukanlah mencari agama yang benar. Tapi tujuan iman orang Kristen adalah keselamatan jiwa. Dan keselamatan itu sudah dikaruniakan Tuhan Yesus Kristus. Dalam firmanya mengatakan Yang artinya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 9 Jadi tujuan iman orang Kristen bukan mencari agama yang benar, tetapi keselamatan jiwa. Karena hakikat kebenaran hanya terdapat pada sang maha benar. Dalam sabdanya Tuhan Yesus Kristus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui aku. Jelasnya, tidak ada yang bisa datang ke surga melalui agama apa saja. Kecuali melalui sang penguasa surga, yaitu Yesus Kristus. Dan di seluruh alam jagad raya ini, tidak ada yang dapat selamat dari hukuman raka. Kecuali diselamatkan oleh sang maha penyelamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah keterangan dari saya, apabila di dalam saya mengurekan segala sesuatu pernyataan baik itu, melalui Al-Quran maupun melalui hadis dan Al-Kitab, apabila ada suatu kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi kalau semuanya ini menjadi berkat, mengucap syukurlah kepada sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baru haba beshem Adonai Yesua Hamasyah, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.